Itu kaitannya banyak sekali, saling berkaitan, sehingga tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Jadi memang Bank Indonesia memberikan stimulus, stimulus Bank Indonesia itu bukan hanya DP0, tapi juga ada di situ adalah KPR Inden, yang pencairannya diberikan kebebasan kepada bank yang bersangkutan untuk mencairkan. Kemudian kedua, OJK memberikan ATMN yang diturunkan, sehingga memberikan kemudahan buat bank untuk mencairkan kreditnya. Ketiga, dari pemerintah Departemen Keuangan, PUPERA, dan Menko Ikuin, Menko Maritim memberikan kemudahan berupa BPN yang mulai dari ditanggung pemerintahan 100% sampai dengan yang 50%. Jadi semuanya ini yang berkaitan berkolaborasi untuk membangun di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ini yang saya harapkan bahwa memang kita sudah mulai giat untuk mempush semua pengembang, untuk mulai promosi supaya masyarakat lebih tahu, dan memang langsung begitu pengumuman ada beberapa yang langsung ada peningkatan penjualan yang signifikan. Baik, Pak Toto kalau perkiraan Anda ini akan mulai terlihat hasilnya di kuartal keberapa tahun ini? Perkiraan saya antara mulai pertengahan April kita sudah harus mulai terlihat hasilnya ya, karena patasnya kan sampai Agustus yang pacar, sehingga kita push terus untuk supaya masyarakat tahu bahwa ini ada kesempatan yang sangat berarti untuk kita semua, sehingga terjadilah domino efek terhadap properti. Dan kita harapkan bahwa tahun ini kita sudah bisa kembali ke kondisi sebelum COVID-19 kemarin. Tahun ini bisa kembali ya, kita ke Pak Ferry Salanto. Pak Ferry, kalau kita lihat ini kan properti tidak hanya residensial, tapi ada juga yang perkantoran, ada kawasan industri. Kalau Anda lihat stimulus ini apakah cukup untuk subsektor lainnya di properti? Ya, sebenarnya kalau untuk properti di luar residensial, terutama properti komersial, yang dibutuhkan itu memang secara umum adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari sekarang. Karena ini melibatkan tidak hanya pembeli dari sektor individu, tapi juga korporasi, di mana korporasi itu langkah-langkahnya sangat tergantung dari kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Nah, tapi ini adalah satu sinyal yang baik, karena kalau saya lihat kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan saat ini, ini sudah lumayan holistik. Artinya kalau sebelum-sebelumnya, kebijakan itu hanya mencakup, misalnya waktu itu BI hanya melakukan revisi LTV sebelum-sebelumnya, tapi tidak diikuti oleh misalnya penurunan cukup bunga acuan, kemudian dengan kebijakan-kebijakan PPN dan lainnya, itu memang sebelum-sebelumnya tidak terlalu terlihat. Nah, dengan adanya kebijakan ini diluncurkan secara bersamaan, yang menyasar kepada sektor residensial, tentunya ini akan membuat properti bergairah juga, dan ini bisa juga berefek kepada properti komersial. Walaupun memang kebijakan itu tidak mengenal langsung, yang seperti saya dibilang, sebutkan sebelumnya, bahwa kebijakan untuk mendorong sektor properti komersial, itu memang diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada sekarang ini. Dan itu sebenarnya sudah mulai terlihat, kita cukup positif, cukup optimis dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan tahun yang lalu.